Marcel Chandrawinata dan kedua saudara kandungnya, Misha Chandrawinata dan Nadine memang dikenal sebagai keluarga yang sangat mencintai traveling dengan menjelajah berbagai keindahan alam Indonesia. Namun, sebagai seorang yang lebih senang menikmati keindahan alam bawah laut dengan cara diving, rupanya membuat Marcel merasa tertantang dan ingin keluar dari comfort zone dengan mencoba suatu hal yang disenangi sang kakak Nadine, yaitu mendaki gunung. Mengingat ini merupakan pengalaman pertamanya, saudara kembar dari Misha itu mulai mempersiapkan diri dengan membeli perlengkapan untuk hiking. Setau gue tuh ada kayak gini juga nih, bisa nih. Jadi, ini bukan nanti air. Ya, tapi ya itu ada pelindungnya, jadi lu gak perlu takut kalau misalnya tiba-tiba hujan tinggal dikasih pelindungnya, tapi gue gak tau nih disimpen di mana. Setau gue ada deh. Setelah jaket, hal yang penting adalah sepatu. Karena kita akan menaiki gunung, akan menaiki gunung setelah berjam-jam. Jadi kalau sepatunya yang gak nyaman, carilah sepatu yang paling nyaman. Dipakai sesuai dengan ukuran kaki, sesuai dengan bentuk kaki. Karena bentuk kakinya beda-beda tuh. Ada yang bisa telah pakai kena, ada yang cuma di sampingnya doang. Dan menurut gue sepatu itu yang paling penting. Carilah sepatu yang paling nyaman. Nah, ini juga ada sih sepatu. Tapi gue gak tau deh ukuran gue ada gak ya. Mengingat Marcel belum memiliki pengalaman dalam mendaki gunung, rupanya sebagai seorang kakak yang kerap mengeksplor berbagai gunung di Indonesia, Nadine dengan senang hati memberikan banyak masukan untuk sang adik. Kalau gunung ini kan Nadine yang sering naik, gue belum pernah. Jadi gue cuma ngeliat aja secara visual apa aja yang kira-kira di bawah. Tapi setau gue ini pun bisa di cover, jadi tidak kena air juga sama sekali. Jadi kalau tas udah, jaket sudah, hal yang mungkin harus itu mungkin... survival kit ya, kayak besok kecil, atau mungkin korek, kompas, yang lebih hal-hal yang standar yang dibutuhkan. Dia sih yang sharing duluan maksudnya gimana rasanya naik gunung itu rasanya seperti apa. Dan beda memang sih dengan diving, karena yang satu turun, yang satu naik. Dan dia kemarin naik gunung apa ya, gue lupa. Cuma it's quite dangerous, dan tempatnya kadang-kadang memang bisa dibilang salah satu gunung yang lumayan susah untuk dinaiki gitu. Dan dia sudah coba, dan memang gak mau lagi lah, tapi pengalamannya udah gitu loh. Lalu apa yang membuat Marcel sebelumnya lebih tertarik dengan diving dibanding menaiki gunung? Gue jujur takut sih ini gunung, kalau yang sampai tingkatnya naik gunung berapa ribu meter di atas ketinggian ini. Gue jujur flangi, gue takut, takut kehabisan oksigen. Terus gue tuh suka, jalan aja suka miring, apalagi gue naikin gunung gitu loh. Jadi gue lebih baik stay di, deket-deket, itu aja lah di bawah. Gue kan jempolnya memang patah, jadi gue untuk pijakan yang 45 derajat, gue agak sakit. Apalagi kalau jalan udah lebih dari sejam, biasanya langsung keluar tuh sakitnya. Dan karena gue pernah patah, jadi gue ada, namanya penyakitnya bunion. Jadi itu ketika jari jempol, kaki, dan badan kaki itu terpisah, dia mengeluarkan satu enzim. Sehingga jadi kental dan keras, kalau kita gak cepat operasi, dia akan jadi bunion itu. Nah itu gue udah hampir beberapa tahun, gue gak operasi-operasi. Karena begitu gue operasi, gue gak bisa jalan lah selama dua minggu. Sedangkan buat gue, gak bisa ngapa-ngapain selama dua minggu tuh gak sekarang deh, ntar aja deh. Oke good people, gue sudah dapet barang-barangnya yang mesti gue beli untuk trip gue. Kali ini traveling untuk naik gunung, tinggal bayarnya aja. Nah gue mau minta orang untuk bayarin.